Kalau omset itu kan, kalau backlog itu kan, alhamdulillah kalau omset 25 juta perjutaan sama. Nanti kan kalau penjualan ini kan memangnya kan paling gak kan, ya kita dapatkan 20% dari hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bapak Dharma Un, asal Desa Telokowaru, Kecapatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Alhamdulillah punya istri satu dan punya anak dua, cewek semua. Awal mula dari budi daya jamur tiram saya ini adalah permintaan program. Dulu saya sebagai Petua Karang Faruna. Disitulah saya melihat ada potensi yang sangat besar yang perlu dikembangkan di desa saya ini. Dan akhirnya saya minta program dari PT UTSK. Dan alhamdulillah di program yang saya, itu yang saya ajukan masuk di dalamnya. Dan awal pertamanya saya itu membuat proposal di UTSK situ. Mas, alhamdulillah pada waktu itu sebagai ketua bidangnya CSR UTSK adalah Pak Marsudi dan Pak Nuryoso dan Mas Kuncin. Nah, disitulah awalnya saya itu dulu diberi langsung jadi, Mas. Berarti saya itu diberi langsung jadi berupa backlog seperti ini. Jadi langsung jadi sebanyak seribu backlog pada waktu itu. Nah, setelah diberi akhirnya lah pengembangannya gimana? Nah, akhirnya saya minta pelatihan. Nah, disitulah pelatihan aja disitu tidak semuanya ilmu diberikan. Hanya tertentu yang diberikan. Akhirnya pada waktu itu saya mengambil sebuah sampel. Yaitu dari materi buku, dari Youtube. Akhirnya saya bisa membuat backlog. Dan langsung nggak bisa membuat backlog. Kenapa? Pada waktu itu kan proses. Jadi kan berapa campurannya, berapa kadar airnya. Saya sendiri kan nggak diberitahu sama yang di mediun saya, di mediun sana. Jadi itu tantangan awalnya disitu? Iya, tantangan awalnya disitu. Saya itu nggak membuat backlog ini, backlog jemur ini, empat kali nggak jadi. Nah, awalnya itu saya pakai drum kecil. Saya itu gimana caranya saya itu bisa membuat backlog. Akhirnya saya eksperimen sampai empat kali gagal. Akhirnya saya itu diberi buku sama rekan saya. Itu dari IPB waktu itu bukunya. Saya pelajari satu persatu. Akhirnya saya praktek. Alhamdulillah berhasil. Nah, disitu itulah keberhasilan yang saya capai disitu. Kegembiraan. Wah, akhirnya saya juga bisa membuat backlog. Nah, disitu proses terus. Proses sampai ya, saya itu empat kali nggak jatuh. Proses pertama itu saya itu mengambil serbuk itu dari geraji kayu yang ada di sekitar wilayah saya. Saya buat baik itu dari kayu jati, kayu maoni, kayu pelam. Saya proses. Alhamdulillah bisa. Wah, ternyata bisa walaupun itu kayu keras. Nah, disitulah setelah itu berhasil. Akhirnya saya membuat itu open dari drum itu besar. Membuat itu dua. Akhirnya dengan kapasitas satu drum itu 400. Nah, akhirnya saya itu pertama membuat itu saya dengan istri saya. Dengan anak saya. Tapi kan setelah sekolah itu kan ikut-ikut kan gitu. Nah, setelah itu berhasil. Akhirnya kan saya itu ngambil yaitu tenaga kerja. Yaitu dua orang dari sekitar saya itu di sekeliling rumah itu tetangga. Saya ambil. Nah, setelah itu proses terus mas. Akhirnya berjalan. Waktu akhirnya kan banyak orang yang tahu. Akhirnya kan banyak yang membeli tempat saya. Sampai kehabisan stok. Berarti kan stoknya habis. Waktu itu terus berjalan. Nah, akhirnya setelah backlog lulus. Ibaratnya setelah lulus berhasil. Akhirnya kan saya itu kembali uji coba lagi. Ke Sepora. Nah, Sepora itu saya uji coba ya dua kali. Sampai tiga kali enggak jadi. Nah, disitulah perjalanan saya pelajari terus. Akhirnya sampai akhirnya malas mas. Malas enggak mau beli aja seporang. Saya akhirnya, wah ini beli terus. Akhirnya kan kos rupiah kan terlalu banyak. Nah, disitulah mas. Saya langsung saya membuat. Padahal kalau kita bicara sepora itu simple pembuatannya. Kalau di masyarakat itu kan kelihatannya kan acu-tacu mas. Soalnya kan kita belum sukses. Jadi masyarakat itu kan melihat kita harus sukses dulu. Sampai juga di Cibir enggak mas? Ya, namanya kita masyarakat lu. Mas-mas ya pasti di Cibir itu pasti. Soalnya kan, wah budidaya jamur. Jamur apa itu kan gitu. Di Cibir kan masyarakat kan belum mengenal soalnya. Tapi kan di zaman Cina kan kalau jamur itu kan ternyata kan paling mahal. Pada waktu itu kan yang paling bisa membeli kan raja dulu katanya gitu. Itu caranya gitu kan. Alasan kuat saya itu kan gini mas. Soalnya kan jamur itu kan vegetarian. Nah, sekarang kan banyak makanan itu yang mengandung jat-jat kimia. Nah, disitulah saya menukuni budidaya jamur tiram itu kan dia itu kan non-organik. Dia kan non-organik. Nah, sebagian sayur organik itu saat hari-hari ini kan sangat diburu oleh ibu-ibu. Soalnya kan bisa dibuat untuk diet atau vegetarian. Disitulah keunggulan jamurnya. Nah, disitu jamur juga bisa dibuat kaldu mas. Kaldu jamur pengganti MSG misalnya gitu. Kalau marketnya, alhamdulillah mas. Marketnya sampai hari ini sangat baik. Jadi, ibarat pasar itu masih kekurangan jamur. Soalnya kalau saya itu petani-petani atau pengepul ke rumah saya itu jamur berapa kilo siap dia tampung. Oh iya. Selama sejak 2011 itu pernah mengalami titik terendah gak mas? Atau dalam artian nyaris gagal. Pernah mas. Pernah. Jadi kan pada waktu itu saya pernah mengalami gagalan. Yaitu masalahnya dari sistem yaitu SOP-nya yang salah. SOP salah. Jadi tenaga kerja itu seenaknya sendiri. Tidak memandang SOP. Standart operasional gimana. Kalau kelihatannya sembarangan akhirnya banyak yang gak jadi. Hampir 80% gak jadi. Nah itulah titik rendah saya. Jadi kan uang saya sudah keluarkan, saya gelontorkan. Soalnya kan dulu kan belum bisa membuat sepora mas. Semua beli. Jadi kan kos rupiahnya terlalu mahal. Upaya bangkit itu kan punya rekan saya juga. Punya rekan ya ibaratnya kan dia kan sebagai ahli di dalam bisnis. Saya diberi support. Walaupun sedikit-sedikit akhirnya saya bangkit lagi. Dan Alhamdulillah juga dipinjami modal. Sedikit lah dibeli modal untuk bangkit. Akhirnya sampai sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah bangkit. Perbedaan jamur yang dihasilkan di saat kemarau sama musim penghujan gini berapa mas Jumat? Kalau musim pengarau, kemarau mas. Kalau musim kemarau itu jamurnya itu kan memangnya kan suhunya kan banas. Jadi kan paling tidak itu kan harus tempatnya lembab. Jadi kalau penyemprotan itu kan ekstra. Empat kali, tiga kali. Tapi kalau musim penghujan ini ya enggak satu kali cukup. Kadang-kadang itu enggak sampai nyetim atau nyemprot. Kalau di tempat saya ini rata-rata saya 25 kilo. Di tempat saya. Ada saat musim-musim? Musim penghujan. Itu lebih. Kalau kemarau? Kalau kemarau itu sekisar 20-15. Itu ya. Semuanya jauh ya? Iya. Caranya jauh soalnya memangnya kan di sisi itu kan musim hujan. Itu kan jamur kan jamur tumbuhnya kan di musim penghujan. Nah dengan sistem kemarau berarti kan kita harus menyiasati agar tumbuh sempurna tadi jamurnya. Dari keempat, keempat, keempat. Alhamdulillah ini sudah tujuh orang. Tujuh orang. Tadi alhamdulillah yaitu warga sekitar. Dari warga sekitar yang enggak kerja, ibu-ibu. Terutama yang daripada banyak ngerumpi. Lebih baik kan ngerumpi dapat hasil. Di situlah. Saya akhirnya kan. Yang penting saya itu kan. Kalau bisa itu kan menciptakan lapangan kerja. Gimana paling tidak kan bisa. Daripada kan warga di sekilir kita itu kan. Kalau ibu-ibu terutama mas ya. Itu kan enggak bekerja. Daripada enggak bekerja kan. Lebih baik kan kita ajak bergabung lah kalau mau. Kalau yang sudah mapan kan enggak mungkin. Yang belum-belum mapan itu kan kita ajak bergabung, bekerja sama. Mas kalau melihat dari latar belakang penyidikan ini dulu kan S1 hukum. Gimana ceritanya bisa melompat ke pertanian ya. Nah itulah mas. Ya kita itu sebenarnya mengikuti proses alam. Iya. Ya proses. Soalnya kan saya harus dihukum. Ini paling enggak harus kuliah lagi. Paling enggak kalau ambil pengacara paling enggak harus kuliah lagi. Lah S2 paling enggak. Paling enggak itu kan masih modal besar ini akhirnya. Nah disitulah. Wah daripada saya ambil S2 tapi nantinya ke depannya itu ya tetap bisa dipergunakan. Tapi pada waktu saya ambil S1 hukum itu mas. Mas dosen saya sendiri bilang. Loh gitu loh. Jangan sampai jadi pengacara. Soalnya pengacara itu kalau memang salah kalau kamu ditunjuk tetap kamu belain. Nah itu loh mas. Lebih baik jadi notaris. Nah disitulah wajah. Akhirnya kan. Wah saya kalau begini kan saya melihat di Facebook mas ya. Kan ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan. Di Malang itu kan banyak budidaya jamur. Disitulah awalnya. Jadi kan akhirnya kan saya itu tadi membuat proposal. Akhirnya dari pihak perusahaan disetujui. Kalau omset itu kan ya. Kalau backlog itu kan alhamdulillah kalau omset 25 juta per bulan bisa masuk mas. Bisa. Tadi kan kalau penjualan ini kan memangnya kan palingkah kan ya kita dapatkan 20 persen dari hasilnya. Soalnya kan kita kan beli semua. Itu kan plastik, cincin itu kan beli. Tapi kalau serbuk beli. Tapi kalau seporah kan bikin sendiri. Kunci sukses kita adalah berusaha. Walaupun kita berusaha itu wajib. Yang kedua ikhtiar. Iktiar itu kepada yang kuasa. Walaupun apapun yang kita buat kalau yang kuasa belum memberi insya Allah ya gak akan diberi. Yang ketiga adalah doa. Doa dari orang tua itu sangat-sangat mutajab untuk anaknya. Soalnya kan apapun yang kita laksanakan tanpa restu dari doa orang tua. Insya Allah akan mubadir. Alhamdulillah usaha ini yang mendukung adalah pertama adalah orang tua saya. Tadi kan orang tua saya itu mendukung untuk budidaya. Yang kedua adalah istri saya. Yang ketiga adalah pemerintahan disa juga mendukung. Dan warga sekitar Alhamdulillah sekarang mendukung adanya saya budidaya jamur dalam ini. Pesannya untuk pemula budidaya jamur, jangan patah semangat. Marilah kita berjuang untuk masa depan. Jamur memang kan kelihatannya sepele. Tapi kalau kita tekuni, insya Allah akan barogah. Akan menyeselaskan keluarga kita. Jangan patah semangat. Harus semangat. Terima kasih telah menonton.